Halo semua, ketemu lagi di channel youtube Dapur Ibun Virafi Di video ini saya mau buat kue sagu keju yang enak dan lumer di mulut Mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe Like dan tekan loncengnya juga agar gak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Masukkan 100 gram margarin ke dalam wadah Saya memakai margarin yang seperti ini, ini butter margarin Supaya rasanya lebih enak, kalau gak pakai ini bisa pakai margarin biasa atau blue band 70 gram gula halus Lalu ini diaduk sampai tercampur rata Saya aduk menggunakan garpu Setelah tercampur rata, masukkan 1 kuning telur Lalu aduk kembali sampai merata Kemudian masukkan 30 gram santan instan Lalu ini diaduk sampai tercampur rata Setelah tercampur rata, masukkan 70 gram keju parut 200 gram tepung sagu Kemudian ini diaduk sampai benar-benar tercampur rata Untuk mempercepat pengadukan, saya aduk menggunakan tangan, tangan saya sudah dicuci bersih Setelah adonannya tercampur rata, siapkan plastik segitiga Lalu masukkan adonannya ke dalam plastik segitiga Setelah selesai, ikat bagian ujung plastik segitiganya Kemudian siapkan spuit Masukkan ke dalam plastik segitiga Jangan lupa gunting bagian ujung bagian ujungnya dulu Lalu gunting juga bagian ujung plastik segitiga yang berisi adonan Masukkan plastik segitiga yang berisi adonan ke dalam plastik segitiga yang berisi spuit Seperti ini Dan ini siap untuk dipakai Siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin Lalu semprotkan adonannya di atas loyang Untuk bentuknya ini sesuai selera Atau boleh juga dengan cara seperti ini Ini diputar dulu seperti ini Supaya hasilnya lebih tebal Cetak adonan sampai selesai Setelah adonannya selesai dicetak Siapkan keju parut Lalu taburi bagian atasnya dengan keju parut Setelah selesai Ini siap untuk dipanggang Masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya Saya menggunakan oven tangkering Letakkan di rak yang paling bawah Gunakan api sedang cenderung kecil Masak selama 15 menit Setelah 15 menit Bagian bawahnya sudah mulai mateng Lalu pindahkan ke rak yang paling atas Masak lagi sampai mateng sekitar 15 menit Sampai 20 menit Setelah 20 menit Ini kuenya sudah mateng Lalu ini diangkat Atau boleh dites dulu Ditekan sedikit Kalau sudah mengeras Tandanya sudah mateng Setelah diangkat Kuenya didiamkan dulu Ditunggu sampai benar-benar dingin Jangan dipegang-pegang Supaya kuenya tidak hancur Setelah kuenya benar-benar dingin Siapkan toples Di sini toplesnya saya alasi dengan paper doily Lalu pindahkan kue ke dalam toples Setelah selesai disusun Kuenya ini siap untuk dihidangkan Atau dijual Ini dia kue stagu kejunya Sudah jadi Ini cantik banget Ini keju bagian atasnya Tidak terlalu berwarna coklat Kalau kalian mau kejunya itu berwarna coklat Kalian bisa panggang lebih lama lagi Bagian bawahnya seperti ini Ini tidak gosong sama sekali Saya mau cobain Bismillah Ini enak banget Lumer banget di mulut Lembut banget Dan berasa kriuk-kriuk Dari keju di bagian dalamnya itu Enak sekali Ini makannya bikin ketagihan Karena lembut banget Ini wajib kalian coba Untuk cemilan di rumah Atau untuk suguhan lebaran nanti Bisa juga untuk dijual Buatnya mudah Rasanya enak banget Silahkan dicoba di rumah Jangan lupa share video ini Jika bermanfaat Terima kasih udah nonton video saya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya